Hai kabar baik dari Jerman semoga kalian juga ya vlog kali ini kita jalan-jalan ke Kebun Raya Augsburg mau tahu apa aja ada didalamnya ditonton terus ya sebelum membeli tiket masuk kita wajib mengisi biodata kita dan menunjukkan bukti bahwa kita sudah jadi vaksin pembelakuan peraturan ini berlaku semenjak ada pandemi COVID-19 di seluruh dunia harga tiket masuknya tergolong murah untuk orang dewasa 3 euro 50 cent sedangkan untuk anak-anak untuk jam buka para pengunyum harus melihat kembali informasi yang tertera di website Kebun Raya ini karena beda musim itu beda juga jam bukanya tapi rata-rata dia buka dari jam 9 sampai 6 sore sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang Kebun Raya Augsburg ini mau jelasin dulu dikit aja tentang Augsburg jadi Augsburg itu adalah salah satu kota otonom di negara bagian Bayern di Jerman selain Trier kota Augsburg ini adalah kota tertua kedua di Jerman dan menjadi kota ketiga terbesar di Bayern kapan-kapan kita buat tur keliling kota Augsburg ya lebar masuk kita sudah bisa menikmati taman-taman dengan berbagai macam konsep dan tema disini terdapat kurang lebih 3.000 spesies tanaman dan 1 juta umbi dari bunga-bunga yang bermekar kan setiap tahunnya tulis di kolom komentar dong kalau sana kalian punya pengalaman yang sama mengunjungi kebun raya atau mungkin kebun-kebun bunga yang ada di sekitar kota kalian selamat menikmati 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 kebun raya Augsburg ini, jadi itu pada tahun 1936 kota Augsburg mendirikan taman pengajaran dan sekolah di dekat kebun kota yang namanya Sibenikiswali. Setelah Perang Donai Kedua di akhir tahun 40-an kebun ini dipugar dan kembali dibuka untuk umum pada tahun 1950 untuk tujuan rekreasi dan pembelajaran. Di tahun 1985 ada pertunjukan kultikultura di negara Bajanbayar dan pihak kebun raya berinisiatif untuk mempercantik kondisi kebun raya ini dan menjirikan atau membentuk beberapa taman-taman dengan tema dan konsep yang berbeda-beda seperti yang berada di dekat atau di depan pintu masuk tadi. Di bangunan ini kita sebenarnya bisa masuk kalau tidak ada corona, cuma karena ada corona kita tidak bisa masuk. Di dalam pembangunan ini kita bisa lihat bagaimana pertumbangan dari tahun ke tahun kebun raya ini. Sekarang kita berada di taman bertemakan Jepang atau dalam bahasa Jerman itu adalah Taman Jepang ini dibuat bertepatan dengan pameran horticultura dan juga perayaan 2000 tahun dari kota Oxford. Selain itu juga untuk mengenang kemitraan jangka panjang dari kota Oxford ini dengan dua kota di Jepang yaitu Amagasaki dan Nagahama. Untuk menarik perhatian para pengunjung, pihak pengelola kebun raya ini juga mengadakan atau bekerja sama dengan beberapa penyelenggara acara seperti konser musik ataupun pameran budaya dan pameran seni. Bagi yang berminat bisa juga mengadakan pernikahan mereka di sini. Jadi setiap Kamis keempat dari bulan April sampai Oktober itu bisa mengadakan pernikahan di sini, tapi melalui kontak dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak kebun raya. Di sini banyak disediakan juga kok tempat-tempat duduk di lahanan terbuka, jadi kalau senang yang mungkin capek atau ingin bertujungmu di bawah senar matahari, monggo mawon. Ada juga di sini spot bermain untuk anak. Terima kasih telah menonton! Nah itu dia tadi perjalanan kecil kita di kebun raya Augsburg. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur dan mendapat informasi sedikitlah tentang Jerman. Ikuti terus cerita dari Jerman selanjutnya setiap hari Selasa dan Kamis hanya di Youtube channel Jerman Punya Cerita. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!